Mengaum Tepat saat Si Feng merasa perjalanannya berjalan mulus, terdengar suara gemuruh aneh dari depan. Mendengar suara itu, Si Feng merasa kesal. Jika monster ini muncul dan menyerangnya, itu pasti akan membuang-buang waktu yang dibutuhkannya untuk melarikan diri. Pedang guntur haus darah tadinya ada di tangan Si Feng. Dengan suara gemuruh, guntur sihir hitam meledak dari tangan Si Feng. Guntur hitam menggantikan guntur putih pada pedang guntur haus darah dalam sekejap. Mengaum, raungan dahsyat seperti binatang buas terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual Si Feng telah terkumpul ke arah itu. Namun, di bawah kekuatan jiwa Si Feng, tidak ada apapun di depannya. Dia tidak melihat monster itu. Apakah itu monster yang tak terlihat? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa melihat monster itu, Si Feng tentu saja tidak bisa mengatakan seberapa kuat monster itu. Namun, dari gerakan rumput di depannya, dengan jiwa tajam Si Feng, dia masih bisa menangkap gerakan monster itu. Indra tajam Si Feng mengatakan kepadanya bahwa ini pastilah monster besar yang berjalan tegak seperti manusia. Sosok Si Feng masih bergerak cepat, semakin dekat dan dekat dengan monster itu. Kemudian, Si Feng tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Pada saat yang sama, pedang petir hitam yang besar muncul di udara di depannya dan menebasnya dengan gerakannya. Tiba-tiba, darah berceceran. Si Feng merasakan dengan kekuatan jiwanya bahwa monster tak kasat mata itu telah terpotong menjadi dua oleh pedangnya. Darah merah cerah mengalir deras ke arah Si Feng. Setelah itu, sosok Si Feng melesat maju sekali lagi, dan dia terus melarikan diri dengan cepat. Secara bertahap, Si Feng mulai memahami legenda yang diceritakan tander Kirin kepadanya. Semua orang jenius telah meninggal di pegunungan roh kematian. Orang luar telah melihat tempat kematian mereka, tetapi mereka belum pernah melihat makhluk yang telah membunuh mereka. Monster-monster yang dilihat Si Feng di Deat Mountain Rang tidak terlihat atau tembus pandang. Bahkan saat pertama kali ia bertemu dengan sekelompok monster, mereka sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, apalagi gambar yang diciptakan oleh teknik rahasia. Di pegunungan kematian, jika kekuatan jiwa Si Feng tidak begitu kuat dan tajam, dia pasti sudah lama mati. Pegunungan roh kematian akan hancur. Namun, situasi Si Feng saat ini tidak seburuk yang terlihat. Mungkin itu dibesar-besarkan, atau mungkin dia belum menghadapi bahaya nyata apapun. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, suara agung Si Feng bergema di ruang prasasti batu darah. Apakah kalian berdua masih memiliki perasaan itu? Perasaan yang ditanyakan Si Feng secara alami adalah perasaan sedang ditatap dalam kegelapan oleh seseorang. Bahkan sekarang, Si Feng masih memiliki perasaan aneh ini. Ya, ya. Mendengar perkataan Si Feng, Huoyu dan Tander Kirin yang berada di area tablet batu darah pun menjawab serempak. Alis Si Feng berkerut. Bagaimana mungkin mereka masih merasa seperti itu setelah memasuki tablet batu darahnya? Mungkinkah monster itu telah mengikuti mereka ke dalam lempengan batu darah? Hal aneh apakah yang dialami mereka bertiga? Bunuh-bunuh! Bunuh! 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 Tidak lama setelah Han Wei dan keempat ahli lainnya keluar dari bangunan hitam misterius itu, mereka bertemu dengan gelombang monster tak terlihat. Teriakan, bunuh keluar dari mulut Han Wei. Sepanjang jalan, dia marah dan membantai monster tak kasat mata itu dengan gila-gilaan. Pada saat ini, mata Han Wei memerah. Dia menganggap monster itu sebagai bajingan kecil, Si Feng. Meskipun beberapa monster tak berwujud tidak terlihat, mereka tetap ditangkap oleh tangan Han Wei dan dicabik-cabik hidup-hidup. Darah merah cerah berceceran di antara langit dan bumi. Si Feng masih bergerak cepat, berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Selama waktu ini, ia bertemu beberapa gelombang monster berbentuk aneh atau tak terlihat. Namun, semua monster ini akhirnya dibunuh oleh Si Feng. Sekarang, Si Feng percaya bahwa pegunungan kematian biasa saja. Meski itulah yang dipikirkan Si Feng, dia tetap merasa gelisah. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan mulus untuknya. Apalagi yang akan kita hadapi. Si Feng bergumam sambil bergerak maju mundur dengan cepat. Sebenarnya, Si Feng masih khawatir tentang perasaan diawasi oleh seseorang. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Segala sesuatu di dalam lempengan batu darah itu berada di bawah kendalinya. Namun, Huoyu dan Tander Kirin masih memiliki perasaan itu di dalam lempengan batu darahnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ia telah mengikuti kita sepanjang jalan dari daerah kuno gurun terlarang sampai ke sini. Apa-apaan ini, semakin Si Feng memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Tepat pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Siapa ini, Si Feng berteriak dingin. Dia segera berbalik, tetapi tidak ada apapun di depannya. Kecuali beberapa pohon dan duri, tidak ada seorang pun. Namun, perasaan diawasi masih belum hilang. Mungkinkah makhluk mengerikan di kegelapan itu sedang bersiap menyerang lawan tuan muda ini? Si Feng bergumam lagi. Tak lama kemudian, dia berbalik. Namun, pada saat ini, niat membunuh sedingin es itu muncul sekali lagi. Merasakan niat membunuh lagi, Si Feng berbalik lagi. Namun, niat membunuh itu menghilang, dan tidak ada apapun di depannya. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut. Ben Sao harus menyingkirkan benda ini. Kalau tidak, aku selalu merasa ada pedang yang menggantung di atas kepalaku, kata Si Feng dalam hati, mengerutkan kening. Pada saat ini, Si Feng berdiri diam dan sedikit menutup matanya. Pada saat berikutnya, mata Si Feng tiba-tiba terbuka lebar. Pedang petir haus darah di tangannya tiba-tiba bergerak dan menusuk bayangan hitam di bawah kakinya. Setengah dari pedang itu tertancap ke tanah. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan melengking seperti suara roh jahat dari dalam tanah. Huff! 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 Si Feng mendengus dingin ke arah bayangan di kakinya. Kau pikir kau bisa bersembunyi di bawah bayangan Ben Sao? Kau pikir Ben Sao tidak bisa menemukanmu? Ben Sao, pergilah ke neraka. Ledakan! Saat Si Feng mengucapkan kalimat terakhirnya, guntur sihir hitam yang dahsyat meledak dari pedang guntur haus darah dan menghancurkan monster yang bersembunyi di balik bayangannya menjadi abu. Ternyata monster menyeramkan itu telah bersembunyi dalam bayangan mereka sejak mereka memasuki kawasan kuno gurun terlarang. Tak heran mereka merasa ada sepasang mata yang memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Kemudian, suara Si Feng terdengar di tempat di mana tablet batu darah itu berada, monster itu bersembunyi di balik bayanganmu. Bayangan! Bayangan! 1362 Sialan! Melihat cakar hitam jahat mencengkeram kemaluannya, Huoyu langsung mengumpat dan menjadi marah. Bagi seorang pria, mungkin tidak ada yang lebih menyebalkan daripada menghancurkan kejantanannya. Ini sama saja dengan bunuh diri dan menghancurkan dantiannya. Ha! Api yang ganas menyembur dari antara kedua kaki Huoyu. Cakar hitam itu langsung terbakar. Ah! Teriakan melengking seperti suara roh jahat terdengar. Kobaran api hasrat yang berapi-api membakar bayangannya. Ah! Di sisi lain, setelah Leilin tahu bahwa monster itu bersembunyi di balik bayangan, dia terus-menerus membombardir bayangan itu dengan petir ungu. Akhirnya, monster yang menyerupai bayangan hitam itu pun meledak. Ketika monster yang menyerupai bayangan hitam itu keluar, ia ingin melarikan diri, tetapi ia langsung ditelan oleh petir ungu. Dengan teriakan yang menyedihkan, monster yang menyerupai bayangan itu berubah menjadi abu. Akhirnya beres juga, gumam Huoyu saat api kembali ke tubuhnya. Benar saja, setelah api membakar monster itu sampai mati, perasaan diawasi secara diam-diam oleh seseorang pun hilang. Ia tidak menyangka kalau monster itu benar-benar bisa memasuki bayangan seseorang dan bersembunyi di dalamnya. Meskipun monster itu tidak kuat, ia sangat mematikan. Monster itu membuat orang merasa seperti sedang diawasi sepanjang waktu, membuat mereka tegang dan tidak berani untuk rileks. Lalu, ketika orang itu akhirnya tidak dapat bertahan dan menjadi rileks, ia akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan mematikan kepada orang itu. Bagaimanapun juga, akan selalu ada saat ketika semua orang akan lengah. Ini, sedikit seperti gaya seorang pembunuh bayaran papan atas. Orang ini memang luar biasa. Kami berdua tidak menyadari kejanggalan dalam bayangan itu, tetapi dia benar-benar menyadarinya. Pada saat ini, Leilin mengirimkan suaranya kepada Huoyu. Setan ini lebih dari sekedar ini. Mendengar transmisi Leilin, Huoyu menanggapi dan berkata, teruslah menonton. Semakin banyak Anda berinteraksi dengannya, semakin Anda akan menemukan keistimewaannya. Ini hanyalah monster yang menentang surga. Leilin baru mengenal iblis ini selama beberapa hari, tetapi dia telah berhubungan dengan iblis ini selama sebulan. Pada saat ini, iblis ini masih punya keinginan untuk menemukan masalah dalam bayangan, yang berarti dia telah menyingkirkan pelacakan lelaki tua Guki. Setan memang setan, monster yang tak tertandingi di generasi ini. Sejak awal, Huoyu yakin bahwa iblis ini tidak akan mudah untuk dikejar, bahkan jika lawannya adalah seorang ahli setengah dewa bintang sembilan. Merasakan kehadiran Fire Desiree dan Thunder Kirin di Bloodstone Estelle, Si Feng menarik kesadarannya dari Bloodstone Estelle setelah menghancurkan monster bayangan tersebut. Tepat pada saat ini, Si Feng merasa bahwa pemandangan di depan matanya telah mengalami perubahan yang luar biasa sekali lagi. Hamparan hutan dan puncak gunung mulai surut dengan cepat di depan matanya. Tak lama kemudian, Si Feng menyadari bahwa ia tiba-tiba dan entah mengapa kembali ke padang pasir. Gurun terlarang, tanah terlantar kuno. Apakah Ben Sao kembali ke sini lagi? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kesekeliling yang suram dan merasakan angin dingin bertiup melewatinya. Mungkinkah memasuki pegunungan kematian ada hubungannya dengan monster bayangan itu? Sekarang monster bayangan telah dibunuh oleh Ben Sao, ia telah kembali ke Gurun terlarang kuno. Adapun alasannya, Si Feng hanya bisa menebak. Dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Kemudian, Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap Gurun yang lebih suram dan menyeramkan di depannya. Hanya melihat Gurun di depannya saja sudah memberinya firasat buruk dari lubuk hatinya. Gurun terlarang, Gurun terlarang kuno. Setelah melihat bangunan hitam di pegunungan kematian dan runih hitam yang mengerikan di dalamnya, Si Feng tahu bahwa Gurun terlarang, Gurun terlarang kuno itu luar biasa. Belum lama mereka masuk, dan begitu banyak hal aneh telah terjadi. Sekarang bukan saatnya bagi Ben Sao untuk mengambil risiko. Karena orang-orang tua itu masih berada di pegunungan kematian, aku harus memanfaatkan waktu ini untuk bergegas ke jurang jahat. Si Feng berkata sambil berbalik dan melihat ke arah asalnya. Kembalilah, teriak Si Feng dengan suara pelan. Tubuhnya bergerak lagi, dan dia kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Kini kegelisahan di hatinya telah sirna, terbukti bahwa bahaya kali ini datang dari kejaran kekuatan besar. Sekarang, mereka seharusnya masih mencarinya di pegunungan kematian. Dia harus memanfaatkan waktu ini untuk memasuki jurang jahat secepat mungkin. Evil Abyss adalah tempat berkumpulnya kejahatan. Konon, banyak orang yang melakukan kejahatan di dunia luar atau menyinggung kekuatan besar akan lari ke Evil Abyss untuk mencari perlindungan. Evil Abyss memiliki tiga master iblis jahat yang kekuatannya mengerikan dan tak terduga. Karena tempat ini menampung semua penjahat di dunia, Evil Abyss pernah diserang oleh banyak kekuatan besar. Akibatnya, Evil Abyss masih berdiri tegak di tengah benua Wastelan. Oleh karena itu, meskipun Si Feng dikejar oleh begitu banyak kekuatan besar, jika dia dapat memasuki nefas abyss, dia seharusnya dapat lolos dari bahaya untuk sementara waktu. Mengenai masa depan Evil Abyss, dia akan memikirkannya nanti. Bagaimanapun, dengan temperamen Si Feng, dia tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika pihak lain adalah tiga penguasa iblis jahat atau keberadaan yang tak terduga. Tiga hari kemudian, dimulai dari gurun terlarang-gurun terlarang kuno, sosok Si Feng melesat cepat. Dia telah bergega selama tiga hari. Selama tiga hari ini, Si Feng tidak berhenti sama sekali kecuali membunuh setan barbar yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Si Feng akhirnya melesat keluar dari padang pasir dan melihat gunung yang sangat ganas dan berbahaya di kejauhan. Gunung ini seperti gunung mati, dan dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Pada saat ini, sosok Si Feng berhenti. Dia mengeluarkan peta kulit binatang dan membandingkan medannya. Kemudian, dia bergumam, gunung berbahaya itu adalah puncak jahat. Asal aku melintasi gunung ini, aku akan mencapai jurang jahat. Itu adalah area tempat para pelaku kejahatan berkumpul. Akhirnya aku sampai di jurang jahat. Ketika dia mengira bahwa di akhirnya tiba, saraf Si Feng yang tegang selama beberapa hari terakhir akhirnya rileks. Dia perlahan menghela napas lega. Tak lama kemudian, sosok Si Feng melintas saat ia menyerbu menuju puncak penjahat. Siapa ini? Saat sosok Si Feng dengan cepat mendekati puncak kejahatan, sebuah raungan kemarahan bergema. Kemudian, banyak sosok muncul di depan puncak jahat. Ada lebih dari 30 orang yang muncul. Mereka mengenakan baju besi berduri hitam dan tampak sangat ganas. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang ganas dan kejam. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya bermata satu. Kultivasi bela dirinya sebenarnya berada di alam demigot bintang enam. Melihat sekelompok orang melesat keluar dari puncak jahat, Si Feng berhenti sejenak saat dia mendekat. Dia melirik mereka dan berkata, Aku ingin memasuki jurang jahat. 1363. Kau adalah dewa bintang empat di usia yang masih sangat muda. Kau cukup berbakat, kata pria setengah baya bermata satu itu sambil mengamati Si Feng. Lalu wajahnya berubah serius dan dia berteriak dingin, Nak, beritahu kami namamu. Si Feng. Jawab Si Feng. Orang-orang ini jelas-jelas penjahat. Karena mereka muncul di depan puncak penjahat, mereka pasti dari jurang nefas. Tampaknya masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan di sini sebelum memasuki nefas abis. Setelah Si Feng menjawab, api hitam keungguan tiba-tiba menyala di telapak tangan pria paru baya bermata satu itu. Seluruh area menjadi gelap. Dua kata, Si Feng, muncul dalam nyala api hitam keungguan. Itu sangat mencolok. Si Feng dapat melihat sekilas bahwa nyala api itu luar biasa. Bahkan api suci di dantiannya sedikit bergetar saat melihat nyala api itu, seolah ingin melahap api hitam keungguan itu. Kemudian, sebuah rune aneh tiba-tiba muncul di api hitam keungguan. Si Feng mengerutkan kening saat melihat rune aneh itu. Rune itu memberi Si Feng aura yang tak tertandingi. Rune ini jelas bukan rune yang dapat dikendalikan oleh seorang praktisi bela diri kuno alam demigod bintang 6. Lima kata tiba-tiba muncul di benak Si Feng, tiga penguasa iblis nefas. Kemudian, pria paru baya bermata satu itu berkata kepada Si Feng, kami tidak peduli siapa Anda. Kami tidak peduli apakah Anda memiliki status bangsawan atau apakah Anda seorang jenius atau sampah. Karena kau memasuki nefas abis, mulai sekarang, kau adalah anggota nefas abis. Ulurkan tanganmu dan letakkan telapak tanganmu ke dalam api hitam keungguan. Setiap orang yang memasuki nefas abis harus dicap dengan tanda Demon Master. Tidak ada pengecualian. Baiklah, Si Feng mengangguk, lalu tangan kirinya membentuk telapak tangan dan perlahan terulur ke depan, menjangkau api hitam keungguan. Tak lama kemudian, tanda dalam api ungu hitam itu bergerak dan membekas di telapak tangan Si Feng. Si Feng merasakan semburan energi jahat memasuki telapak tangannya. Kemudian, energi jahat itu menghilang dalam sekejap, tetapi tanda ungu hitam itu masih ada di sana. Pada saat ini, naga bermata satu mengepalkan tangan kanannya dan memadamkan api hitam keungguan. Dunia yang gelap menjadi cerah kembali. Pada saat ini, naga bermata satu berbicara lagi, dan dia berkata kepada Si Feng, mulai sekarang, kamu adalah anggota nefas abis kami, dan kamu akan selamanya mematuhi perintah dari Master Iblis ketiga yang agung. Begitu kau memasuki nefas abisku, tanpa perintah dari tiga Master Iblis agung, kau tidak diperbolehkan meninggalkan nefas abisku tanpa izin. Pelanggar akan dieksekusi. Dipahami. Begitu, jawab Si Feng. Perihal aturan-aturan nefas abis ini, sang naga bermata satu sudah mengetahuinya. Sekarang dia ingin memasuki nefas abis, dia harus mendengarkan aturan mereka terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, ekspresi serius di wajah naga bermata satu itu perlahan menghilang. Kemudian, mata naga bermata satu mulai mengamati tubuh Si Feng. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, baju zirah yang kamu kenakan tidak buruk. Lepaskan dan berikan padaku. Pedangmu juga tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Pada saat ini, armor yang dikenakan Si Feng adalah armor petir gelap yang dipadatkan dari rune kuno cahaya gelap yang pekat. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah item yang luar biasa. Ada pun tangan kanan Si Feng. Karena dia telah membunuh banyak iblis kasar di sepanjang jalan, dia telah memegang pedang guntur haus darah di tangannya selama ini. Meskipun pedang guntur haus darah merupakan pedang pertempuran setengah dewa bintang 4, namun karena telah menyatu dengan sumber guntur ilahi, maka pedang itu senantiasa memancarkan aura guntur yang tiada taraf. Naga bermata satu benar-benar tahu cara memilih. Tentu saja, Si Feng tidak akan memberikan kedua senjata ini kepada naga bermata satu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini juga aturan nefas abis? Haha. Mendengar perkataan Si Feng, naga bermata satu itu tertawa dan berkata, ini bukan aturan nefas abis. Namun, jika kau memberikannya kepadaku, aku jamin kau akan bersenang-senang di nefas abis. Tidak perlu, Si Feng menolak dengan tegas. Tepat saat dia memucapkan tiga kata ini, senyum naga bermata satu tiba-tiba membeku di wajahnya. Kemudian, senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin. Si Feng membuka mulutnya lagi dan bertanya kepada naga bermata satu, bisakah aku memasuki jurang nefas sekarang? Ya, masuklah, kata naga bermata satu sambil tersenyum dingin. Setelah mendengar perkataan naga bermata satu, Si Feng mengabaikannya dan berjalan langsung ke puncak para pendosa. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan hampir kehilangan nyawa beberapa kali, nefas abis akhirnya tiba. Si Feng selangkah lebih dekat ke benua Tianheng. Selanjutnya, setelah memasuki jurang nefas, dia akan menanyakan tentang hutan nefas yang mengarah ke benua Tianheng. Saat Si Feng perlahan-lahan mendekati puncak para pendosa, naga bermata satu dan yang lainnya berbalik dan menatap dengan dingin ke arah sosok gelap itu. Huff! Pada saat ini, naga bermata satu mendengus tidak senang, dan senyum dingin di wajahnya menjadi lebih jelas. Pada saat ini, seorang pemuda yang tidak terlihat seperti orang baik datang dan berkata kepada naga bermata satu, Panglima, orang ini sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan tidak menginginkan muka. Selanjutnya, sebelum orang ini sempat selesai bicara, naga bermata satu berkata, lakukan apa yang harus kau lakukan selanjutnya. Jika Panglima ini cukup beruntung untuk bertemu orang ini lagi di jurang nefas, aku tidak ingin melihatnya hidup dengan baik. Bawahan ini mengerti, bawahan ini mengerti, hehehehe. Setelah mendengar perkataan naga bermata satu, pemuda itu tertawa sinis. Kemudian, dia terus menatap sosok gelap itu dan berkata, dia hanyalah dewa setengah bermata empat. Apakah dia pikir dia begitu sombong di nefas abisku karena dia biasa memanggil angin dan memanggil hujan di luar? Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersikap sombong. Bawahan ini akan pergi dan mengatur semuanya sekarang. Saya pasti akan memuaskan Anda, komandan. Dengan itu, sosok pemuda itu melintas dan menghilang dari sisi naga bermata satu. Dia pergi untuk membuat pengaturan. Huff. Pada saat ini, naga bermata satu mendengus dingin lagi. Seolah-olah dia sudah bisa melihat ekspresi penyesalan anak itu. Saat itu, saat dia melihat anak itu lagi, bahkan jika dia berlutut di hadapannya dan mempersembahkan dua artefak yang sangat dalam dengan kedua tangannya, dia akan menerimanya. Sedangkan untuknya, Huff. Beberapa jalan, jika seseorang mengambil jalan yang salah, mereka akan diambil di jalan yang salah. Dia harus menanggung akibat karena mengambil jalan yang salah. Tentu saja, Sifeng tidak tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi setelah dia pergi. Saat ini, dia sudah berjalan ke puncak para pendosa. Dia berjalan di puncak gunung yang tak bernyawa ini, yang tidak memiliki sedikitpun kehidupan. Belum lagi makhluk hidup, dia bahkan tidak bisa melihat sekuntum bunga atau pohon pun. 1364 Jurang Nefas Saat berjalan menuruni puncak penjahat, Sifeng melihat sebuah prasasti batu hitam besar di depannya. Empat kata besar dan gemerlap terukir di prasasti batu itu. Sifeng dapat merasakan aura yang tak tertandingi dari keempat kata besar ini. Seolah-olah empat naga besar akan terbang keluar dari lempengan batu. Tampaknya orang yang mengukir kata-kata ini di prasasti batu itu memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Di balik prasasti batu besar itu, terlihat gugusan bangunan rapat yang membentang tak berujung hingga kekejauhan. Tampaknya para pelaku kejahatan juga manusia. Para pelaku kejahatan yang telah memasuki nefas abis telah berakar di sini dan membangun tempat tinggal mereka. Kemudian, kaki Sifeng yang terhenti sejenak mulai bergerak saat ia berjalan menuju gugusan bangunan. Ini adalah tepi jurang nefas. Rumah-rumah di sini bergaya biasa, dan ada orang-orang yang berjalan berdua atau bertiga di depan bangunan. Saat Sifeng tiba, banyak tatapan langsung tertuju ke arahnya. Wajah tampan Sifeng tampak dingin saat dia menatap para pelaku kejahatan di depannya. Di bawah tatapan Sifeng, beberapa para pelaku kejahatan yang awalnya memiliki niat jahat mulai menyusut kembali. Pemuda ini masih sangat muda sehingga tidak seorang pun dari mereka dapat melihat dasar kultivasinya. Mereka dapat melihat sekilas bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Di bawah tatapan dingin Sifeng, banyak orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Sifeng terus melangkah maju. Setelah melirik beberapa kali ke arah orang-orang ini, dia mengabaikan mereka dan terus berjalan sendiri. Secara bertahap, di bawah tatapan banyak orang, Sifeng memasuki gugusan bangunan. Siapa orang ini? Dia masih sangat muda, tetapi auranya luar biasa. Aku tidak bisa melihat dari dasar kultivasinya, tetapi sekilas aku bisa tahu bahwa dia luar biasa. Dia seorang jenius. Siapa tahu? Mungkin dia putra suci dari tanah suci. Di masa lalu, bukankah kita juga memiliki putra suci yang melanggar aturan sekte dan bersembunyi di jurang nefas untuk menghindari diburu oleh tanah suci? Baiklah, jangan khawatir tentang hal itu. Tidak peduli apapun identitasnya di masa lalu, tidak peduli betapa terhormatnya dia, begitu dia memasuki nefas abis, masa depannya akan dihapuskan. Bahkan jika dia seekor naga, dia harus tetap berada di nefas abis. Mungkin karena si Feng adalah wajah yang tidak dikenal, tetapi sepanjang perjalanan, ia menarik perhatian banyak orang. Seseorang sedang mengukurnya. Beberapa orang memandangnya dan berdiskusi dengan orang di sekitar mereka. Ada juga orang yang menunjuk-nunjuk dan bergosip. Hem, pada saat ini, si Feng menghentikan langkahnya. Dia memiringkan tubuhnya sedikit, mengangkat kepalanya, dan melafalkan kata-kata di sebuah pelakat penginapan pertama. Ada penginapan di sini. Bagus. Melihat penginapan itu, si Feng berjalan ke arahnya. Terjadi keributan di penginapan. Saat pintu penginapan terbuka, penginapan yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang. Pada saat ini, penginapan yang rame itu langsung sunyi. Banyak tatapan mata tertuju ke arah ini. Ketika mereka melihat pemuda itu dan menatap wajahnya yang tidak dikenalnya, sebagian dari mereka mengerutkan kening, sebagian lagi bergumam dan berdiskusi. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan turun dari konter dan mendekati si Feng. Wajah pria parubaya itu tenang, seolah-olah dia tidak senang atau sedih. Dia berkata kepada si Feng dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu ingin makan atau kamar? Sajikan anggur dan makanan yang enak untuk Bensao. Siapkan juga kamar tamu yang bagus untuk Bensao, kata si Feng kepada pria parubaya itu. Dengan keadaan si Feng saat ini, dia tidak akan merasa lapar sama sekali. Si Feng telah melarikan diri dan berada di medan perang begitu lama hingga dia lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia makan. Meskipun dia tidak lapar, si Feng tidak menentang anggur enak dan makanan enak. Sekarang setelah dia tiba di nefas abis ini, dia akhirnya bisa bersantai dan menikmati apa yang bisa dia nikmati. Cincin penyimpanan si Feng tidak kekurangan batu asal dan batu asal tulang yang dia butuhkan dari pertempuran sampai sekarang. Oke, tunggu sebentar. Pria parubaya itu mengangguk ke arah si Feng, lalu berbalik dan pergi. Kemudian, si Feng menemukan meja kosong dan duduk, menunggu dengan tenang. Tatapan yang diarahkan pada si Feng, setelah sesaat rasa ingin tahu, dengan cepat menarik diri. Nefas abis adalah tempat di mana wajah-wajah baru akan muncul setiap dua atau tiga hari, jadi tidak terlalu aneh untuk melihat wajah-wajah baru. Tak lama kemudian seluruh penginapan menjadi berisik lagi. Si Feng masih duduk dengan tenang di meja, menunggu. Pada saat ini, pintu penginapan, yang baru saja ditutup, terbuka lagi. Cahaya bersinar ke olah penginapan. Kemudian, tatapan orang-orang kembali tertuju. Tiba-tiba, suara-suara di penginapan menjadi lebih keras. Itu dia. Itu Wuba. Mengapa Wuba tiba-tiba muncul di sini? Wuba. Orang yang baru saja masuk ke penginapan itu tampaknya cukup terkenal. Banyak orang berseru begitu dia masuk ke penginapan itu. Pendatang baru itu adalah seorang pria tinggi kurus berkepala pelontos. Menghadapi tatapan yang diarahkan kepadanya, wajah Wuba menampakkan senyum dingin. Wuba menyukai perasaan saat dikenali di tengah orang banyak dan kemudian berseru karena dia adalah Wuba. Tempat di mana dia tak tertandingi adalah tempat para penjahat berkumpul. Para penjahat itu menatapnya dengan ketakutan di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa Wuba adalah penjahat di antara penjahat. Kemudian, Wuba tidak lagi memperhatikan orang lain. Pandangannya terfokus pada sosok gelap. Kemudian, Wuba menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pria berbaju besi gelap itu. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria botak yang berjalan ke arahnya. Jiwa tajam Sifeng merasakan bahwa pria botak ini memiliki niat jahat terhadapnya. Tampaknya pria botak ini datang khusus untuknya. Si botak Wuba datang ke sisi berlawanan dari Sifeng, membungkuh, dan duduk. Pada saat ini, alis Sifeng tiba-tiba berkerut. Dia menatap pria botak itu dan berkata dengan dingin, Tuan Mudaben setuju untuk membiarkanmu duduk di sini. Mendengar perkataan Sifeng, si botak Wuba tercengang. Ia tidak menyangka bahwa di daerah ini, akan ada seseorang yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Oh, Wuba menunjukkan ekspresi menghina. Dia menatap Sifeng dan berkata, Apa, dewa ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di hadapanmu? Tidak, wajah Sifeng tegas saat dia menjawab dengan dingin. Apakah begitu? Aku tak menyangka kalau hari ini aku, Wuba, malah bertemu dengan orang yang lebih sombong lagi. Bagus sangat bagus. Awalnya, nefas abisku memiliki peraturan yang melarangku membuat masalah. Aku ingin berusaha mencari alasan untuk berurusan denganmu, tetapi sekarang, semuanya tidak akan begitu merepotkan. Karena kau telah bersikap sombong kepadaku, alasan ini saja sudah cukup untuk memberimu pelajaran. 1365 Evil Abyss memiliki aturannya sendiri. Di Evil Abyss memang ada aturan yang melarang perkelahian. Namun, aturan ini sering diabaikan oleh para penjahat. Toh, dimanapun ada orang, pasti ada pertikaian, apalagi jika ada sekelompok penjahat. Namun, Evil Abyss dipatroli oleh pasukan iblis jahat. Setiap kali mereka menemukan seseorang melanggar peraturan Evil Abyss, mereka biasanya akan menutup mata. Namun, jika pasukan iblis jahat benar-benar menyelidikinya, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Di sisi lain, Wuba adalah orang yang memiliki status dan prestise di jurang jahat. Bahkan jika dia memiliki seseorang di atasnya, dia tetap harus melakukan apa yang harus dilakukan sebelum menimbulkan masalah. Kali ini, ada pendahuluan. Dia tidak menyangka bocah nakal ini berani bersikap begitu sombong dan egois di depannya. Jika memang demikian, ia akan dapat menghemat banyak waktu dan tenaga dalam proses menjadi tak tertandingi. Aku tidak menyangka bocah nakal ini akan begitu sombong. Iya, pihak lainnya adalah Wuba. Kesombongannya agak terlalu tak terbatas. Wuba adalah ahli dewa setengah bintang 4. Konon katanya dia sudah mencapai puncak alam dewa setengah bintang 4 dan tinggal selangkah lagi menuju alam dewa setengah bintang 5. Bocah ini berani bersikap seperti ini di depan Wuba. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap. Huff, mari kita tunggu dan lihat bagaimana Wuba akan menghadapi bocah nakal ini. Aku ingat terakhir kali, ada juga pendatang baru yang menyinggung Wuba. Akhirnya, dia berlutut di depan Wuba dan memohon belas kasihan. Cek cek cek, penampilannya menyedihkan. Saat orang ini bicara, gambaran pemuda sombong yang berlutut di hadapan Wuba dan memohon belas kasihan muncul dalam benaknya. Hem, hem, hem. Wuba mendengus dingin. Di bawah kita kasat mata yang dipancarkan dari tubuhnya, meja di depannya telah hancur. Ki yang tak terlihat terus-menerus menyerang Si Feng. Wuba menatap Si Feng dan mendengus dingin, bocah, berlututlah dan mohon belas kasihan dari dewa ini, lalu serahkan baju besi dan pedangmu. Dewa ini akan mengampunimu hari ini. Seperti yang diduga, Si Feng sudah menduga sejak awal bahwa orang ini mencarinya karena pedang guntur haus darah yang telah berubah menjadi tanda petir dan armor petir gelap di tubuhnya. Ternyata dia dihasut oleh lelaki bermata satu di depan puncak setan jahat. Adapun apa yang dikatakan Wuba tentang melepaskannya hari ini, itu juga berarti bahwa di masa depan, dia masih akan menemukan masalah dengan pemuda ini. Rambut panjang Si Feng berkibar tertiup angin saat ia menghadapi serangan Wuba. Wajahnya tetap tenang dan acuh-ta'acuh. Auranya yang botak dan mendominasi tidak berbeda dengan udara bagi Si Feng. Lalu Si Feng maju selangkah. Pada, terdengar suara pelan di aula penginapan. Tiba-tiba, celote itu berhenti mendadak dan penginapan yang berisik itu menjadi sunyi. Ini, bahkan Wuba yang botak, yang merupakan yang paling kuat dari kejahatan, memiliki perubahan ekspresi. Orang ini, benar-benar melangkah maju ke arah auranya yang kuat. Melihat Si Feng yang melangkah maju, Si botak Wuba segera berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, dewa ini berpikir bahwa karena kamu masih sangat muda, kamu seharusnya baru saja melangkah ke alam demigod bintang 4 belum lama ini. Aku tidak menyangka kamu adalah eksistensi yang setingkat dengan dewa ini. Bagus-bagus-bagus. Seorang jenius tak tertandingi telah datang ke nefas abisku. Yang paling saya sukai adalah menindas orang jenius. Wuba, Tinju. Tiba-tiba, Wuba berteriak dengan suara rendah dan meninju ke depan. Setelah itu, Tinju Wuba, di bawah tatapan orang banyak, menghilang ke udara, lenyap. Wuba, salah satu keterampilan sempurna Wuba, Wuba. Konon katanya Tinju ini adalah jurus bertarung alam demigod bintang 4. Wuba yang berada di puncak alam demigod bintang 4, bahkan bisa membunuh ahli alam demigod bintang 4 dengan Tinju ini. Begitu Wuba dilepaskan, gelombang seruan terdengar di penginapan. Wuba, si Tinju dari segala Tinju. Karena kecepatannya terlalu cepat, ia telah mencapai kecepatan yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kali ini, anak ini tidak beruntung. Namun, tidak memalukan jika dikalahkan oleh Wuba. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa pemuda di depan Wuba masih berdiri di sana, tidak bergerak. Semua orang berpikir, mungkinkah pemuda ini telah dibuat takut oleh Wuba. Atau mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Wuba dan telah menyerah. Wuba, pada saat ini, si Feng menyeringai dan tiba-tiba menunjukkan seringai menghina. Boom, sebuah ledakan guntur meledak, dan guntur sihir hitam yang dahsyat langsung meledak. Bang, setelah itu, suara tabrakan hebat terdengar. Ah, setelah itu, terdengar teriakan kesakitan seperti suara babi yang disembeli bergema di aula penginapan. Tiba-tiba, para penonton di aula penginapan tercengang. Mereka melihat dan mendengar dengan mata kepala mereka sendiri bahwa wajah Wuba dipenuhi kesakitan, dan dia menjerit kesakitan dan menyedihkan. Para penonton tidak melihat dengan jelas apakah pukulan Wuba mengenai pemuda itu atau tidak, tetapi mereka melihat Wuba menggunakan tangan kiri dan kanannya untuk menggenggam rat tinju kanannya. Sekalipun mereka tidak melihat dengan jelas, mereka sudah dapat menebak prosesnya. Mendesis. 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 Lalu, serangkaian desahan terdengar di aula penginapan. Pemuda ini benar-benar menghalangi Wuba, Wuba, Wuba. Dia tidak hanya memblokirnya, dia menyerang balik Wuba dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia sangat kuat dan menakutkan di usianya yang masih muda. Abis jahat kita sebenarnya memiliki orang yang menakutkan. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia benar-benar, benar-benar, memiliki bakat seperti itu. Kudengar putra suci dari tanah suci hanya berada di level ini. Pemuda ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kalau kamu bertemu dengannya di masa mendatang, kamu harus menjauh darinya. Ah! Sementara para penonton berdiskusi dengan bersemangat, Wuba, yang merupakan orang paling jahat di antara yang jahat, masih berteriak kesakitan. Ukulan tadi benar-benar terlalu menyakitkan. Bahkan saat ini, Wuba merasa tangannya akan dihancurkan oleh kekuatan guntur sihir hitam. Si Feng tidak ingin menimbulkan masalah di Evil Abyss sebagai pendatang baru. Kalau mereka ada di dunia luar, si botak yang berani cari masalah dengannya pasti sudah kehilangan tangannya. Bukan hanya tangannya, si botak ini pun tak perlu lagi hidup di dunia ini. Sambil menatap dingin ke arah si botak di depannya, si Feng berkata dengan dingin, botak sialan, nyahlah dari hadapanku demi Ben Sao. Jika Ben Sao melihatmu lagi, itu tidak hanya akan menyakitimu sedikit. Katakan kepada orang yang mengirimu bahwa jika dia berani memprovokasi Ben Sao lagi, Ben Sao akan membuatnya mati dengan kematian yang mengerikan. 1366. Aula penginapan sekali lagi menjadi sunyi tak tertandingi setelah teriakan dingin pemuda itu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat Wuba, yang begitu kuat di hati mereka, melarikan diri. Dia langsung menerobos pintu penginapan dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah si Feng mengusir pria botak jahat itu, dia menyapu pandangannya ke seluruh Aula. Kemudian, dia menemukan meja kosong dan duduk. Ketika orang-orang di meja sebelah melihat pemuda itu duduk, mereka segera pindah ke meja lain dan menjauh darinya. Pemuda ini sejak awal bersikap sombong terhadap Wuba. Jelaslah bahwa dia bukan orang yang mudah bergaul. Yang terpenting, dia adalah orang yang bisa dengan mudah menghadapi Wuba. Jika dia tidak sengaja memprovokasinya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Penguasa jurang jahat dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Pada saat ini, setelah apa yang telah terjadi sebelumnya, tatapan mata di Aula yang menatap si Feng mudah dipenuhi dengan ketakutan. Tidak lama kemudian, lelaki parubaya dari penginapan itu kembali dengan membawa anggur, daging, dan hidangan. Tadi, ketika si Feng dan Wuba bertarung di sini dan menghancurkan meja serta bangku, lelaki parubaya itu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap tenang dan acu-ta'acu saat meletakkan anggur, daging, dan hidangan di atas meja di depan si Feng satu persatu. Lalu dia berbalik dan pergi. Pria parubaya yang tampak seperti orang biasa itu masuk dan keluar. Tak lama kemudian, meja si Feng dipenuhi dengan hidangan lesat. Pada saat ini, pria parubaya itu berkata kepada si Feng, anggur dan hidangan semuanya ada di sini. Kamar-kamarnya sudah siap, belok kiri di lantai dua dan Anda akan berada di Sky Room 3. Setelah itu, pria parubaya itu mengabaikan si Feng dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, si Feng memanggil pria parubaya itu, tunggu sebentar. Mendengar perkataan si Feng, lelaki parubaya itu sedikit mengernyit. Ia berbalik dan bertanya pada si Feng, apakah ada hal lain? Apakah kamu tahu hutan jurang jahat? Tanya si Feng. Tentu saja, jawab pria parubaya itu. Dari nada bicaranya, sepertinya hutan jurang jahat bukanlah tempat rahasia. Jika memang begitu, maka itu jauh lebih baik. Pikir si Feng dalam hati. Si Feng kemudian bertanya kepada lelaki parubaya itu, seberapa jauh dari sini ke jurang nefas? Bagaimana cara saya ke sana? Jurang nefas kita terletak di pusat benua terpencil. Hutan dosa berada di pusat jurang dosa. Aku tidak tahu seberapa jauh dari sini ke hutan dosa. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Si Feng tidak menahannya lebih lama lagi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pusat jurang nefas. Sepertinya jalan menuju benua surgawi keabadian berada tepat di pusat benua ini. Aku ingin tahu ke mana arahnya. Mungkinkah itu pusat benua Tianhang? Kalau itu benar-benar pusat benua surgawi, maka itu akan menjadi wilayah pusat fraksi gelap dan fraksi cahaya. Saat Si Feng tengah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat sebuah sosok duduk di hadapannya. Si Feng mengangkat kepalanya sedikit dan melihat seorang pria muda berusia dua puluhan. Ketika pemuda itu melihat Si Feng menatapnya, dia tersenyum dan berkata, Adik kecil, apakah kamu juga datang ke sini untuk hutan kejahatan tiga tahunan? Sepertinya dia telah mendengar percakapan antara Si Feng dan pria parubaya itu. Tiga tahunan. Mendengar perkataan itu, Si Feng mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda itu, Aku memang di sini untuk hutan kejahatan, tapi apa maksudmu dengan tiga tahunan? Kamu tidak tahu. Mendengar perkataan Si Feng, pemuda itu terkejut. Dia menatap Si Feng dengan saksama dan berkata, Kamu tidak tahu tentang kompetisi besar yang diadakan oleh tiga penguasa iblis jahat. Hanya sepuluh teratas kompetisi besar yang dapat memasuki hutan kejahatan untuk berlatih. Ada hal seperti itu. Si Feng, yang baru saja tiba, tentu saja tidak mengetahuinya. Ini adalah informasi yang sangat penting. Ini adalah kompetisi besar yang diadakan oleh tiga master iblis jahat, dan hanya sepuluh teratas dari kompetisi besar yang dapat memasuki hutan kejahatan. Dengan kata lain, hutan kejahatan berada di bawah kendali tiga penguasa iblis jahat. Terlebih lagi, hanya sepuluh orang teratas yang bisa masuk, yang berarti hutan kejahatan adalah tempat pelatihan yang luar biasa. Secara bertahap, Si Feng mengerutkan kening dan bertanya kepada pemuda itu, kapan kompetisi besar akan diadakan. Karena pemuda itu mengira Si Feng datang untuk kompetisi besar, itu berarti kompetisi besar akan segera diadakan. Jadi kamu benar-benar tidak tahu. Kata pemuda itu lalu berkata kepada Si Feng, sepuluh hari kemudian. Kota iblis berdosa. Sepuluh hari kemudian, Si Feng berbisik pelan. Tampaknya dia harus bergegas ke kota iblis dosa untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar dalam waktu sepuluh hari. Si Feng pernah mendengar tentang kota iblis berdosa dari Huoyu. Ada desas-desus bahwa tiga penguasa iblis jahat dari jurang jahat tinggal di kota iblis berdosa. Karena adik kecil ada di sini untuk hutan kejahatan, kamu harus pergi ke kota iblis dosa untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar jika kamu ingin memasuki hutan kejahatan. Kebetulan aku juga akan pergi ke kota iblis berdosa, jadi mari kita pergi bersama. Dengan seseorang di jalan, perjalanan tidak akan begitu membosankan. Pria muda itu menyarankan. Baiklah, Si Feng menganggup dan setuju untuk pergi bersama pemuda itu. Si Feng hanya pernah mendengar tentang kota iblis berdosa, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menuju ke sana. Mengapa tidak pergi dengan seseorang yang dapat memimpin jalan? Melihat Si Feng setuju, pemuda itu menyeringai. Tampaknya dia adalah orang yang mudah bergaul. Kemudian dia membuka mulutnya dan bertanya pada Si Feng, namaku Ziyi. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik kecil? Si Feng, kata Si Feng. Adik Si Feng, ayo kita berangkat besok pagi. Bagaimana menurutmu? Tanya Ziyi. Tentu, aku akan menunggumu di sini besok pagi, kata Si Feng. Hahaha, bagus. Ziyi tersenyum dan berkata, bagus. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil makanan lesat di atas meja. Melihat Si Feng tidak bergerak, Ziyi buru-buru berkata, makan. Adik Si Feng, jangan bersikap begitu sopan. Makanlah sepuasnya. Melihatnya, seolah-olah dialah yang memesan makanan lesat di atas meja. Si Feng tidak peduli. Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Akan sia-sia jika dia tidak makan makanan lesat seperti itu. Terlebih lagi, dia telah membunuh begitu banyak orang dalam perjalanannya ke sini. Sudah lama sejak dia mencicipi makanan lesat seperti itu. Setelah makan dan minum sepuasnya, Ziyi berpamitan dengan Si Feng. Ia memberitahu Si Feng bahwa ia akan menemuinya di sini besok pagi dan kemudian meninggalkan penginapan pertama. Si Feng bangkit, meninggalkan meja makan, dan berjalan menuju konter. Menghadapi pria parubaya yang berwajah acuh tak acuh, setelah membayar batu yuan tulang, dia berjalan ke lantai dua, berbelok ke kiri, dan berjalan menuju ruang ketiga, ruang langit tanda pagar tiga. Si Feng perlahan mendorong pintu yang tertutup itu. Sebuah kamar tamu yang sangat elegan muncul di depan mata Si Feng. Dia tidak menyangka akan ada tempat yang sepi dan elegan di tempat ini tempat orang-orang jahat berkumpul. 1367 Setelah makan sampai kenyang, Si Feng memasuki ruang tamu dan membentuk segel tangan misterius dengan kedua tangannya. Rune putih terbang keluar dari segel tangan misterius itu dan melayang ke segala arah. Tak lama kemudian, Si Feng memasang pembatas sederhana di ruang tamu. Kemudian, prasasti berwarna merah darah yang tercetak di punggung tangan kirinya bersinar dengan cahaya merah darah. Prasasti berwarna merah darah muncul di punggung tangan Si Feng. Dengan pikirannya, Si Feng memasuki dunia prasasti berwarna merah darah. Di ruang yang tak terbatas, pohon yang menyala-nyala yang tampak terbakar dengan api melayang di udara. Di bawah pohon yang menyala-nyala itu, ada dua sosok yang duduk bersila, satu merah dan satu ungu. Mereka tentu saja adalah putra suci berapi-api, Huoyu, dan putra suci petir, Leilin. Pada saat ini, keduanya tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap ke langit. Pandangan mereka menembus pohon yang menyala-nyala. Bos! Bo! Bos! Keduanya berteriak pada Si Feng, yang muncul di atas mereka. Leilin tidak terbiasa dipanggil, bos, oleh Si Feng. Nada bicaranya agak kaku. Si Feng turun dan mendarat di samping Huoyu dan Leilin. Dia berkata kepada mereka, kita sekarang berada di nefas abis. Jurang nefas. Kita sekarang berada di jurang nefas. Mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu dan Leilin berseru bersamaan. Setan ini benar-benar telah meninggalkan pegunungan kematian. Dia telah meninggalkan daerah kuno gurun terlarang. Dia benar-benar telah memasuki jurang nefas dan lolos dari kejaran si bajingan tua Guki. Setan ini. Setelah Huoyu menjuluki Si Feng, Setan, Leilin juga diam-diam menjuluki Si Feng, Setan. Di pegunungan kematian, mereka hanya mendengar suara tetua tertinggi gunung Gue, Guki. Mereka mengira hanya Guki yang memasuki pegunungan kematian untuk memburu Si Feng. Jika mereka tahu bahwa ada ratusan seniman bela diri di pegunungan kematian, termasuk enam ahli alam demigot bintang sembilan, dan bahwa mereka semua telah dibunuh oleh Si Feng, termasuk satu ahli alam demigot bintang sembilan. Dia bertanya-tanya ekspresi menarik apa saja yang akan muncul di wajah mereka berdua. Bos, di mana kita berada di nefas abis? Huoyu bertanya pada Si Feng. Aku baru saja memasuki nefas abis, di sebuah penginapan, kata Si Feng. Kemudian, dia berkata kepada mereka berdua, Malam ini, mungkin ada orang yang datang untuk mencari kematian kita. Kalian berdua keluar sekarang. Jika memang ada orang yang datang untuk mencari kematian mereka, kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Kedua pangeran suci ini telah memasuki alam demigot bintang 5, dan Si Feng telah melihat mereka bertarung sebelumnya. Keduanya telah menguasai teknik pertempuran demigot bintang 5. Mereka berdua telah menjadi dewa bintang 5 dan bahkan menguasai teknik pertempuran dewa bintang 5. Mereka jelas bukan orang yang bisa dibandingkan dengan dewa bintang 5 biasa. Si Feng yakin bahwa dengan mereka berdua bekerja sama, tidak akan sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan seorang demigot bintang 6. Sekalipun lelaki bermata satu itu datang sendiri, mereka berdua seharusnya bisa mengatasinya. Baiklah. Dipahami. Huoyu dan Tander Kirin membalas. Si Feng lalu berkata, jika kalian berdua benar-benar bukan tandingannya, beri tahu Bensau. Setelah mengatakan ini, tubuh Huoyu dan Tander Kirin bersinar dengan cahaya merah. Cahaya merah itu dengan cepat memudar, dan mereka berdua menghilang dan memasuki kamar ketiga penginapan. Kemudian, Si Feng duduk bersila di bawah pohon api dan mulai memahami jalan jiwa. Kekuatan jiwa Si Feng telah mencapai kesempurnaan agung setelah melahap jiwa mangkui di reruntuhan cahaya gelap. Yang tersisa hanyalah pemahaman jalan jiwa. Duduk di bawah pohon api dan merasakan aura panas yang dipancarkan oleh pohon api, pikiran Si Feng segera menjadi sangat jernih. Seluruh jiwanya terasa sangat nyaman. Pemahamannya tentang jalan jiwa bagaikan kabut yang penuh dengan ambiguitas. Kemudian, kabut itu mulai menghilang dan berangsur-angsur menjadi jelas. Dalam benak Si Feng, pemahaman tentang jalan jiwa yang diajarkan Jiang Ning kepadanya sebelumnya muncul. Dengan bakat Si Feng yang tak tertandingi, jalan jiwa yang samar-samar menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Si Feng merasa seolah-olah ada parit kecil di depannya. Selama dia melangkah maju, dia akan bisa menyeberangi parit itu. Bekerja keras, bekerja keras, bekerja lebih keras, asal dia berusaha lebih keras, dia akan berhasil melewatinya. Pada saat ini, Si Feng benar-benar ingin melompati. Namun, parit itu tampak sangat kecil, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Jika Si Feng ingin menyeberangi jurang kecil itu, dia harus menerobos penghalang tak terlihat itu. Kekuatan jiwa, roh, jiwa, roh, kekuatan, Si Feng berhenti sejenak setelah mengucapkan setiap kata. Kemudian, jiwa dalam tubuhnya mulai bergetar, seperti air mendidih. Merusak, 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 merusak. Teriakan yang seolah-olah datang dari lubuk jiwanya bergema. Jiwa Si Feng langsung tersublimasi. Si Feng akhirnya menembus penghalang tak kasat mata dan menyeberangi parit. Kekuatan jiwanya akhirnya memasuki alam demigod bintang dua. Tak lama kemudian, sesosok tubuh besar muncul di atas kepala Si Feng. Sosok itu seperti raksasa yang tak tertandingi besarnya. Raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap Si Feng seolah-olah dia tengah menatap seluruh dunia. Raksasa ini tampak persis seperti Si Feng. Itu adalah jiwa Si Feng. Kembali, raksasa itu mengeluarkan raungan rendah. Suaranya menggema di seluruh dunia. Seketika, sosok raksasa Si Feng mulai memudar seperti kabut. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Si Feng yang sedang duduk bersila di bawah, perlahan membuka matanya. Kekuatan jiwaku akhirnya memasuki alam demigod bintang dua. Si Feng bergumam. Baru beberapa hari berlalu, setelah tubuhnya memasuki alam demigod bintang dua, kekuatan jiwa Si Feng juga telah memasuki alam demigod bintang dua. Meskipun kekuatan jiwanya telah meningkat, kekuatan bertarungnya tidak meningkat secara signifikan. Akan tetapi, saat tubuh Si Feng berhasil menembus pegunungan Breaking Soul dan melewati Thunder Kalamity, selain menguatnya Demon Extinguishing Black Thunder di dalam tubuhnya, Immortal Demon Blood miliknya juga berubah dari 243 tetes menjadi 729 tetes. Karena dia telah mengolah tubuh iblis abadi, setiap kali dia melewati malapetaka guntur, itu sangat penting bagi Si Feng. Apa? Namun, tepat pada saat ini, Si Feng mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa seseorang telah menyentuh penghalang yang telah dia pasang di penginapan. Mungkinkah seseorang benar-benar datang untuk mati malam ini? Bagus. Ben Sao akan pergi dan mengirimnya pergi. 1369. Siapa kalian berdua? Teriakan Hikmat terdengar dari ruang ketiga ruang langit. Pada saat ini, selain Huoyu dan Leilin, ada seorang pria parubaya lain dengan ekspresi kejam di ruangan itu. Pria parubaya ini adalah seniman bela diri alam demigod bintang 5, dan dia bukan naga bermata 1. Tampaknya pria bermata 1 itu belum bergerak secara pribadi. Bagaimanapun juga, dia adalah pendekar alam demigod bintang 6, sedangkan orang yang dihadapinya hanyalah seorang pemuda alam demigod bintang 4. Rajurit setengah baya ini diperintahkan oleh pria bermata 1 untuk memberi pelajaran kepada seorang pemuda alam demigod bintang 4. Namun, dia tidak menyangka bahwa akan ada 2 pemuda dengan aura luar biasa di ruangan itu yang setingkat dengannya. Hal ini membuat pria setengah baya itu terkejut. Huoyu menatap pria parubaya itu dan berkata, seperti yang diduga, seseorang datang untuk mati. Pada saat yang sama, sosok Huoyu bergerak dan langsung melintas di depan pria parubaya itu. Sebuah telapak tangan yang terbakar dengan api yang mengamuk dengan keras mendorong ke arah pria parubaya itu. Melihat pria berbaju umu itu tidak bergerak dan hanya pemuda berbaju api yang datang, sebuah pikiran cepat terlintas di benak pria parubaya itu. Kemudian, dia berteriak, cakar bulan dingin. Dengan teriakan pelan, cakar kanan lelaki parubaya itu memancarkan aura dingin dan menghantam kobaran api Huoyu dengan telapak tangannya. Huff! Melihat pria parubaya itu berani melawan, Huoyu mendengus menghina. Pada saat ini, telapak tangan dan cakarnya tiba-tiba bertabrakan. Ledakan! Tepat saat kedua kekuatan itu bertabrakan, terdengar suara ledakan. Uh! Kemudian, terdengar suara, uh, yang menyakitkan. Wajah pria parubaya itu dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Tubuhnya langsung terpental oleh serangan telapak tangan Huoyu. Awalnya dia mengira bahwa pendekar muda ini baru saja melangkah ke alam demigot bintang 5 dan dia bisa memanfaatkan momen ini untuk melukai atau membunuhnya sebelum berhadapan dengan pemuda berbaju sirah ungu lainnya. Namun, dia tidak menyangka hal ini. Dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan telapak tangan pun dari pemuda berbaju besi berapi ini. Mereka berdua adalah dewa bintang 5, tetapi prajurit muda ini sungguh sangat kuat. Mengerikan sekali. Dia, siapa sebenarnya dia? Dengan suara keras, tubuh lelaki parubaya itu menghantam dinding ruang tamu dan kemudian jatuh perlahan ke tanah. Tidak diketahui dari bahan apa dinding ruang tamu itu dibuat, tetapi dinding itu bahkan tidak retak setelah menerima kekuatan penyakit. Penuh dari dewa setengah bintang 5. Bukan hanya tidak retak, bahkan tidak ada satupun bekas pada dinding itu. Pada saat ini, cahaya merah darah menyala di ruang tamu. Si Feng muncul. Si Feng kebetulan melihat pria parubaya yang telah dirobohkan oleh Huoyu. Dia berkata, hanya satu orang yang datang. Hanya seonggok sampah, kata Huoyu dengan nada meremehkan. Si Feng mengulurkan tangan kanannya ke arah pria parubaya di tanah dan menghisapnya sedikit. Pria parubaya itu segera terbang ke arah Si Feng. Wajahnya dicengkeram oleh cakar kanan Si Feng. Anda melihat Si Feng yang sedang memegangi wajahnya, lelaki parubaya itu meludah dengan keras dan berkata kepada Si Feng, itu kamu. Benar sekali, itu kamu. Orang yang kamu cari adalah aku, kan? Si Feng berkata, siapa yang mengira bahwa Tuhan muda ini sudah memperingatkan kalian pada siang hari, tetapi kalian ternyata masih memiliki orang-orang yang berani mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Mengirim dirimu sendiri ke kematian. Meskipun dia ditangkap oleh Si Feng dan jatuh ke tangan Si Feng, ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Si Feng, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tidak percaya bahwa orang ini berani membunuhnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan tidak menggunakan otaknya untuk memikirkan siapa yang mengirimnya ke sini. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, kamu harus tahu siapa aku. Aku diutus oleh Tuhan Hua Shen untuk memberimu pelajaran, dasar bajingan. Aku hanya tidak menyangka kau akan memiliki dua pengawal kuat di sisimu. Baiklah, biarkan aku pergi. Aku harus kembali dan melapor kepada Tuhan Hua Shen. Karena aku tidak bisa menghadapimu, Tuhan Hua Shen akan melakukannya sendiri lain kali. Kau bajingan, jaga dirimu baik-baik. Kau benar-benar bajingan. Membiarkanmu pergi. Kata-kata, bajingan, membuat ekspresi Si Feng semakin dingin. Terutama kalimat terakhir, membuat niat membunuh Si Feng semakin kuat. Kemudian, dengan suara, ledakan, api merah menyala yang tidak biasa membakar cakar kanan Si Feng. Pria parubaya itu langsung terbakar oleh api itu. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi manusia yang terbakar. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, serangkaian jeritan melengking dan menyakitkan terdengar. Ah, bagus, sangat bagus. Aku akan mengingat rasa sakit yang kau berikan padaku malam ini, dasar bajingan. Ah, dalam beberapa hari, aku akan membayarmu seribu kali lipat atas penderitaan malam ini. Lelaki setengah baya itu, yang telah berubah menjadi lelaki yang terbakar, berkata dengan ganas dan menyakitkan. Dewa Hua Shen berkata, cepat atau lambat dia akan menghancurkan orang ini. Jika saat itu tiba, sudah waktunya baginya untuk membalas dendam malam ini. Kau tidak akan punya kesempatan. Si Feng berkata dengan dingin, awalnya, Ben Sao ingin membunuhmu secara langsung dan mengakhiri semuanya untuk selamanya. Tapi karena mulutmu yang murahan, kau harus menanggung rasa sakit yang tiada habisnya sebelum kau mati. Saat dia mengatakan ini, api yang keluar dari tangan Si Feng tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ah, 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 jeritan yang lebih melengking dan menyakitkan bergema di ruang tamu. Hanya dengan mendengarkan jeritannya saja, orang bisa membayangkan betapa menderitanya dia. Pantas saja kau menerima hukuman. Melihat api merah menyala dan mendengar teriakan, Huoyu berkata sambil tersenyum dingin. Tria ini jelas-jelas ingin dipukuli. Dia berani sekali menyebut orang ini, setan bajingan. Dia hanya mencari kematian, tidak berani membunuhnya. Huoyu belum pernah melihat seorang pun di dunia ini yang tidak berani dibunuh oleh iblis ini. Ah, bunuh aku. Bajingan, bunuh aku kalau berani. Bunuh aku. Lelaki setengah baya itu sekali lagi mengeluarkan suara melengking. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa orang ini berani membunuhnya. Dia dikirim oleh Dewa Huwasen. Di daerah ini, siapa yang berani menyinggung Dewa Huwasen? Dewa Huwasen secara pribadi pergi ke kota iblis nefas untuk mengunjungi tiga penguasa iblis. Huff, menyiksa sampah seperti ini tidak ada gunanya. Lebih baik kau mati saja. Pada saat ini, tangan kanan Si Feng tiba-tiba mengepal, dan jeritan melengking dan menyakitkan itu berakhir dengan tiba-tiba. Kemudian, kobaran api itu menyapu ke arah tangan kanan Si Feng dan dengan cepat diserap oleh Si Feng. Energi kematian, darah, dan energi jiwa seorang seniman bela diri alam demigot bintang 5 langsung dilahap abis oleh Si Feng. 1370. Si Feng menatap Huoyu dan Leilin. Dengan sebuah pikiran, cahaya merah darah bersinar dari tubuh mereka dan Si Feng menghisap mereka ke dalam ruang Bloodstone Tablet. Kemudian, sosok Si Feng melintas dan langsung menghilang dari ruang surga ketiga. Malam itu sunyi dengan bintang-bintang menghiasi langit malam. Malam yang gelap di Evil Abyss membuat orang-orang merasa sunyi dan gelisah. Pada saat ini, ada sekitar tujuh atau delapan sosok berdiri di atap sebuah bangunan yang rendah dan tidak mencolok. Lambat laun terdengar ledakan suara. Mengapa menggang belum kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Orang yang berbicara itu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Orang ini adalah pria bermata satu di depan puncak jahat pada siang hari, Hua Shen. Orang-orang yang berdiri di atap sekarang semuanya adalah anggota pasukan setan jahat Evil Abyss. Hua Shen adalah komandan kecil pasukan iblis jahat. Identitasnya cemerlang. Di bidang ini, kecuali pendatang baru seperti Si Feng, dapat dikatakan bahwa semua orang mengenal pria bermata satu, Tuan Hua Shen. Dikabarkan bahwa Hua Shen pernah beruntung dapat memasuki kota iblis jahat dan bertemu dengan tiga master iblis agung. Begitu suara Hua Shen berakhir, pemuda yang tidak terlihat seperti orang baik itu langsung berkata kepada Hua Shen, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya. Menggang adalah ahli demigod bintang lima. Wubayang sampah itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Komandan, Anda dapat tenang saja. Mungkin menggang sekarang menyiksa anak itu dan kecanduan menyiksanya. Dia tidak akan kembali. Kalau begitu, kita tunggu dulu. Kalau tidak berhasil, komandan ini akan pergi dan melihatnya sendiri, kata Hua Shen. Itu tidak perlu. Pemuda itu berkata, Komandan, Anda adalah ahli demigod bintang enam. Sungguh menyanjung bagi Anda untuk berurusan dengan anak demigod bintang empat. Entahlah kenapa, tapi sejak malam ini hatiku selalu gelisah, seakan-akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Alis pria bermata satu itu berkerut sekali lagi. Ekspresinya serius saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Komandan, Anda pasti terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Anda tidak perlu khawatir dengan anak seperti itu, pemuda itu menghibur. Kemudian, tambahnya, sekalipun sesuatu yang besar terjadi, itu tidak mungkin karena anak itu. Menurut pendapat pemuda itu, Hua Shen adalah demigod bintang enam. Bocah demigod bintang empat itu seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, Hua Shen mengangguk setuju dan berkata, seharusnya bukan anak ini. Anak itu tidak punya kualifikasi untuk membuatku melakukan ini. Aku tidak menyangka intuisi bela dirimu begitu tajam. Pada saat ini, suara muda dan merdu tiba-tiba terdengar di langit malam. Ya, ya, siapa ini? Siapa ini? Hem, tiba-tiba, suara muda itu terdengar. Setelah itu, delapan orang di atap berteriak dalam dan dingin. Pada saat ini, naga bermata satu Hua Shen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang muncul di langit malam. Dia berkata dengan dingin, Sudah kubilang Menggang tidak bisa menghadapimu. Ketika mendengar kata-kata naga bermata satu, si Feng mencibir dan berkata, jangan bicara tentang sampah tidak berguna itu. Sekalipun kau anjing bermata satu, Ben Sao dapat dengan mudah membunuhmu jika dia mau. Beraninya kau. Berani sekali kau. Tahukah Anda siapa Komandan Hua Shen? Beraninya kau berbicara kepada Panglima Hua Shen seperti itu di jurang nefas. Orang ini harus mati malam ini. Mengikuti kata-kata si Feng, serangkaian teriakan pun terdengar. Selain menyanjung Komandan Hua Shen, orang-orang ini juga mengatakan kebenaran. Orang biasa tentu tidak akan berani berbicara kepada Hua Shen dengan cara seperti itu. Jika orang biasa berani berbicara kepada Hua Shen seperti itu, mereka pasti akan mati malam ini. Namun, orang yang berbicara malam ini bukanlah orang biasa. Dialah si Feng. Hahaha, hahaha. Pada saat ini, Hua Shen tidak marah, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Dia terkeke dan berkata, Apakah kau benar-benar berpikir aku merasa tidak enak karenamu? Kau hanya sampah setengah dewa bintang empat. Jariku sudah cukup untuk menghadapimu. Sambil berbicara, Hua Shen yang bermata satu menunjuk ke arah si Feng di langit malam. Tiba-tiba, si Feng melihat sebuah jari besar muncul di bawahnya. Kemudian, jari itu melesat ke arahnya dan menghantamnya dengan keras. Ketika mendengar kata-kata naga bermata satu dan melihat kekuatan jarinya, si Feng mencibir dengan jijik. Seorang ahli bela diri setengah dewa bintang enam. Seorang ahli bela diri setengah dewa bintang enam yang lemah berpikir bahwa ia dapat membalikkan langit di depan Ben Sao. Enyahlah, Ben Sao. Ledakan, petir hitam yang dahsyat tiba-tiba meletus dari kaki kanan si Feng. Kemudian, dia menginjak jari yang membombardirnya. Ledakan, bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Kekuatan Master Hua Shen benar-benar dihancurkan oleh seorang ahli bela diri setengah dewa bintang empat hanya dengan satu hentakan. Saat kaki si Feng menghentakkan kaki, serangkaian seruan segera bergema. Seorang ahli bela diri setengah dewa bintang empat benar-benar menghancurkan serangan setengah dewa bintang enam hanya dengan satu hentakan. Ini sungguh tidak pernah terjadi. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Seranganku. Orang yang paling terkejut adalah Hua Shen, naga bermata satu itu sendiri. Walaupun dia berkata kalau itu hanya kekuatan satu jari, serangan yang dilancarkannya sebenarnya adalah jurus pamungkas yang membuat Hua Shen terkenal, yakni jari pemecah naga. Itu adalah teknik bertarung dewa setengah bintang enam dan serangan terkuat Hua Shen. Bukan karena Hua Shen telah melebih-lebihkan ahli bela diri setengah dewa bintang empat ini, tetapi dia telah merasa gelisah dan ingin menggunakan serangan terkuatnya untuk menyingkirkan orang ini sesegera mungkin. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, akan mampu menghancurkan serangan terkuatnya dengan satu hentakan. Lambat laun, orang-orang di atap bawah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Panglima, pemuda itu, yang tidak tampak seperti orang baik, berteriak cemas saat dia melihat naga bermata satu Hua Shen. Huff, apa yang kamu takutkan? Apakah kau pikir kau berani membunuh kami? Hua Shen mendengus jijik ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Jangan lupa siapa dirimu, dinefas abis, di daerah ini, siapa yang berani menyentuh kita? Pengingat Hua Shen membuat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Baru pada saat itulah tubuhnya yang awalnya tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Malam ini, dia telah mengganti baju besinya, mengganti pakaiannya, dan hampir lupa identitas aslinya. Mereka adalah nefas abis, pasukan iblis nefas, suatu eksistensi yang menimbulkan ketakutan dalam hati orang-orang. Dinefas abis, siapa yang berani menyentuhnya? Terima kasih.